Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali bacaan renungan pagi kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapak kami dalam kerjaan sorga, kami mengucap syukur untuk perlindungan tangan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan berkat tangan Tuhan dan kami boleh menikmati udara pagi. Yang segar, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Judul Renungan Pagi kita hari ini, Selasa 19 Juli 2022 adalah, Aku Hendak Merenungkan Titahmu. Dengan ayat inti terdapat di dalam Masmur 119 ayat 15 dan 16. Aku Hendak Merenungkan Titah-Titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Pikiran dan perenungan tentang kebaikan Tuhan bagi kita akan menutupi jalan jiwa kepada saran setan. Kasih Tuhan bagi kita terbukti setiap hari, namun kita tidak memikirkan kehendaknya dan tidak memedulikan permintaannya. Dia berusaha untuk memberikan kesan kepada kita dengan rohnya yang lemah lembut, kasih dan kesabarannya. Tetapi kita hampir tidak mengenali tanda-tanda kebaikannya dan memiliki sedikit pengertian tentang pelajaran kasih yang ia ingin kita pelajari. Beberapa orang seperti Haman melupakan semua berkat Tuhan karena Mordecai ada di depan mereka dan tidak memberi hormat. Karena hati mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian lebih dari cinta kasih yang menjadi roh penebus kita yang terkasih. Dia yang memberikan hidupnya yang berharga bagi musuh-musuhnya. Kita mengaku memiliki Bapak yang sama, terikat pada rumah abadi yang sama, menikmati iman yang sama, dan mempercayai pekabaran yang sama. Namun banyak yang berselisih satu sama lain seperti anak-anak yang suka bertengkar. Beberapa orang yang terlibat dalam cabang pekerjaan yang sama berada dalam perselisihan antara satu sama lain dan oleh karena itu bertentangan dengan roh Kristus. Testimonis jilid 4 halaman 222 dan 223 Biarkanlah para siswa mengambil Alkitab sebagai penuntunnya dan berdiri seperti batu karang untuk mempertahankan prinsip. Maka dia dapat bercita-cita setinggi apapun. Semua filosofi dan sifat alami manusia telah menyebabkan kebingungan dan rasa malu ketika Tuhan belum diakui secara keseluruhan. Tetapi iman yang diilhami oleh Tuhan menanamkan kekuatan dan keluhuran karakter. Sebagaimana kebaikannya, belas kasihannya, dan kasihnya dipegang, semakin jelas dan lebih jelas lagi pandangan kita akan kebenaran. Lebih tinggi, lebih suci, keinginan untuk kemurnian hati, dan kejernihan pikiran. Testimonis jilid 8 halaman 322 Saudara-saudaraku, kasih Tuhan bagi kita terbukti setiap hari. Merenungkan setiap kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kepada sesaran setan. Sebagaimana kasih dan kebaikannya memperjelas pandangan kita akan kebenarannya, maka itu, marilah kita berdiri seperti batu karang dengan mempertahankan prinsip iman yang diilhami Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk hikmat dan akal budi yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh merasakan akan berkat firman Tuhan di pagi ini dan kami boleh mengerti. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami maupun dalam setiap langkah kaki kami di mana kami pun berada. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan Renungan Pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow Instagram serta Facebook kami, at Cornelius Media. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.